Halo, jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan. Kali ini saya membaca dari kisah para rasul fasal 9 pada ayatnya yang ke-34 dikatakan begini. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Saudara-saudara, oh betapa hebatnya rasul Petrus ini. Karena ada kuasa Yesus Kristus yang terjadi pada dirinya sehingga dia bisa menyembuhkan, dia bisa membangunkan Eneas yang sudah 8 tahun terbaring lumpuh. Melalui rasul Petrus ini, Eneas mendapatkan kesembuhan. Saudara-saudara saya merenung-renungkan. Kalau saja kuasa itu boleh dianugerahkan kepada kita. Karena itu mari kita mohon, tidak sebesar biji sisawi, bahkan sepersepuluh dari biji sisawi, supaya Tuhan tumbuhkan iman itu kepada kita. Agar dengan iman itu kita bisa mengalahkan ketakutan, kekhawatiran, bahkan sakit-penyakit yang ada pada kita. Karena itu kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga Tuhan mempercayakan kuasanya kepada kita. Tuhan memberkati. Amin.